Oke, kita masuk ke dalam bab baru berjudul Solusi High Basis dari Mata Kuliah Operation Research 1 atau Reset Operasi 1 Untuk membahas bab ini, pertama kali kita harus memahami apa itu bentuk kanonik Ini adalah saya kutip dari buku Applied Mathematical Programming halaman 9 Pertama, jika ada satu set constraint, ada beberapa constraint, misalnya dua baris saja Semua variable keputusan dibatasi harus non-negatif Semua constraint dibuat menjadi bentuk persamaan, kecuali pembatas non-negatif yang disebut pada poin 1 Oke, maka kalau yang lebih dari sama dengan 0 tidak apa-apa, tapi constraint yang lain harus sama dengan 0 Seluruh pembatas di sisi kanan Dan seluruh pembatas di sisi kanan persamaan harus non-negatif Kemudian, dikatakan di sini, setiap baris ada variable yang isolated Nanti kita akan lihat bagaimana maksud dari terisolasi ini Sebagai contoh, untuk soal ini ya Kalau misalnya kita awali dari bentuk ini, ini belum menyesuaikan dengan bentuk standar atau bentuk kanonik Karena bentuknya masih pertidaksamaan Maka supaya jadi pertidaksamaan, kita ubah dia menjadi sama dengan Tapi, kan tentu kalau sama dengan Butuh sebuah variable lain Yang kita sebut sebagai variable select Sama juga, misalnya seperti ini Kalau kita lihat Jika X1 nya 1, X2 nya 1, hasilnya berapa? Akhirnya menjadi 6 kan ya 6 kurang dari 11 Sesuai, gitu ya Sesuai Tapi kalau bisa jadi sama dengan Ininya 1, ininya tambah 5 5 kali 1, akhirnya jadi 6 Sama dengan 11 Tidak Agar nilai persamaan ini sama dengan ini Maka kita tambahkan sebuah variable Maka X3 nya sama dengan 5 Misalkan kalau X1 nya 1 X2 nya 1 1 tambah 5 berapa? 6 6 ditambah X3 Yaitu X3 kita sebut variable select Sebuah variable yang kita datangkan saja Tidak berasal dari persoalan Sama dengan 6 Maka tetap akan sama Antara persamaan ini dengan persamaan ini Akhirnya mempunyai makna yang sama Pun dengan ini Sama juga kita tambah select Tapi karena dia lebih dari sama dengan Maka sifatnya adalah mengurangi Mengurangi 2 X1 tambah 7 X2 Kurang dari X4 Sama dengan 11 Sehingga Dua persamaan ini memiliki Makna yang sama Makna yang sama bahwa Nilai dari ini itu Harus lebih dari 18 Seperti itu Nilai ini harus lebih dari 18 Maka kita tambahkan Variable select Oh ya, jangan lupa X3 nya ini harus Lebih dari sama dengan 0 Dan X4 nya juga harus dibatasi Lebih dari 0 X1, X2 nya juga sama Lebih dari 0 Oke, ini sebagai bentuk latihan Tentukan variable select Bentuk ini menjadi sebuah Bentuk Kanonik ya Oke, syaratnya apa tadi? Ini harus Lebih Lebih Harus sama dengan bentuknya Tambahkan variable select Selamat menikmati